Hai baik kawan-kawan seperti yang diminta rekan kita di member level 2 di sini saya akan mencoba mengganti IC yang di program ini memang isinya di program dan itu memang agak susah hampir sulit untuk mencari IC nya dan programnya yang paling penting jadi di sini saya mencoba menggantinya dengan Arduino seperti ini ini juga kebetulan saya Arduino ada dua macam jadi yang satu memakai Arduino mini satu Arduino Uno tidak masalah jadi rekan-rekan kalau mau untuk rapi ya silahkan menggunakan sesuai yang rekan-rekan siap perakitannya seperti ini dan nanti untuk file PDF nya mengenai masalah diagram silahkan di download di deskripsi video untuk level 2 dan level 3 di member server join khas Indoembro sudah dipersiapkan dan password file nya nanti bisa dilihat di tab komunitas khusus untuk join level 2 dan level 3 Oke saya di sini tidak tidak akan menjelaskan satu persatu alur koneksi dari Arduino ke IC yang pasti dari Arduino langsung ke pin 12345678 untuk X pergerakan ke kanan dan ke kiri yang kedua ada 8 data juga yang diperuntukkan untuk pergerakan ke atas dan ke bawah baik di sini saya persiapkan menggunakan lampu LED agar kita bisa lihat datanya seperti apa nanti dan di sini juga saya memakai tambahan lampu LED agar kita tahu output dari apa namanya driver untuk transistor yang besar atau istilahnya di sini rata-rata menyebutnya transistor Jumbo oke di sini saya juga udah menggunakan sudah mencoba menggunakan input data karena input data baru dan ini menggunakan biner BCD ya jadi saya menggunakan rotary encoder kebetulan ini rotary encodernya mesin Tajima dan mengeluarkan signal BCD yang sesuai jadi kita bisa lihat hasilnya oke kita akan coba kita tes hasilnya seperti apa ini dia Arduino sudah aktif lampu indikator untuk transistor Jumbo juga udah menyala dan nanti bisa diatur tegangannya untuk X dan Y yang ini lampu indikatornya menyala dan ini signal untuk bagian X dan Y nya oke kita akan putar rotary encoder dan memberikan data biner hasilnya seperti ini oke ini untuk Y nya untuk pergerakan atas bawah dan satu lagi untuk ke kanan dan ke kiri baik rekan-rekan gambaran perakitannya seperti ini dan kita nanti akan coba buatkan diagramnya untuk setiap koneksi dari antar komponen dan juga cara-cara perakitannya juga coding atau softwarenya nanti saya siapkan untuk bisa didownload di deskripsi video yang kamu dapat menikmati mengenai saya sudah memilihkan tep-koneksi dari kekerasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati